hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Muhammad Syaudin channel terkomplit di YouTube ya bro ya Nah di tutorial kali ini saya akan kasih tahu cara mengetahui chat atau pesan WhatsApp dari saudara kita pacar kita atau bahkan istri jadi jika kalian kurang percaya ya bro ya kurang percaya dengan pacar gitu ya bro tapi pesan-pesannya udah dihapus oleh si doi ya bro dihapus tapi kalian ingin mengeceknya atau melihat riwayatnya riwayat jat-jatannya dari pacar kalian bro jadi kalian bisa melihatnya semua percakapan yang sudah dihapus atau sudah dihilangkan dari jat-jatannya pacar lu bro oke itu tanpa menggunakan aplikasi apapun langsung dari WhatsAppnya sendiri kita bisa mengeceknya di email kalian jadi kalian bisa mengeceknya semua yang mencurigakan nomor-nomor yang mencurigakan ingin tahu apa aja sih pesannya isinya Oke tapi sebelum saya kasih tahu tutorialnya kalian tekan dulu tombol subscribe karena subscribe kalian sangat berguna untuk channel saya ya bro ya biar lebih bersemangat lagi dan jangan lupa Senggul lonceng jika suka dengan video saya like jika kalian kurang suka atau mau tanya-tanya bisa komen di bawah video dan jika ingin membagikan tutorial ini kalian tinggal share aja dulu ke Facebook atau ke Google Plus atau apa aja deh tuh yang penting di share dulu karena ini bermanfaat pahalanya akan melihat terus walaupun kita sudah wafat oke untuk membesarkan waktu kita langsung saja saya kasih tahu caranya atau contohnya nih misalnya kita harus buka dulu WhatsApp Nah kalau WhatsApp ini ya ya tampilannya bro ya Nah di pojok kanan atas itu ada titik tiga kalian tekan seperti ini Nah setelah itu kalian tekan Stella bro Nah setelah kalian udah klik akan muncul seperti ini tampilannya ya ada akun ada chatting ada notifikasi kalian pilihnya chatting bro jadi kalian pilih chatting Nah setelah chatting mungkin itu ada beberapa pilihan ya kalian kan ingin mengecek jadi kalian ngecek yang udah dihapus atau riwayat-riwayatnya layak ya tentang perjalanan pesannya berhasil kalian tekan riwayat chat dia akan muncul seperti ini Nah setelah itu kalian tekan email chat ini sangat mudah sekali bro cukup satu menit atau bahkan kurang dari satu menit jika kalian sikap ya belah jadi kalian tinggal pinjem HP si korban atau pacar kalian atau saudara kalian ingin tahu apa sih pesan-pesannya yang bisa dikirim kalian tinggal pilih siapa yang mencurigakan nomor-nomornya ya beliau ada kadang sekarang pintar-pintar ya cowok-cowok buaya asik iya itu biasa kasih nama cewek-cewek itu dengan nama-nama kupret atau apa kayak pintar-pintar sekarang bro saya kasih tahu bro saya pocoknya sorry bro cowok-cowok buaya sorry bro jadi gitu loh jadi kalian cari aja tuh yang mencurigakan nomornya semisal saya kasih contoh ini nah ini grup grup kampung yang saya bro ya sebagai contoh aja setelah kalian klik nomor yang mencurigakan tapi sebelumnya ini jadi gunakan untuk hal-hal yang positif ya ingat ya hal-hal yang positif jadi saya melarang keras untuk tindakan-tindakan yang merugikan atau membahariakan orang lain jadi ini cukup untuk hal-hal yang positif seperti kalian ingin ngecek pesan dari pacar atau saudara atau adik kalian pengen tahu cacatannya apa sih anak kecil ntar cacatannya nggak bener itu kan ya jadi kalian ini untuk kebaikan aja jangan untuk kejahatan ya bro ya ini saya melarang keras ya jadi kalian setelah pencet nomor yang mencurigakan kalian kalian tekan email chat kalian pilih nomor yang mencurigakan ini sebagai contoh aja bro kalian tekan lampirkan media kalian tekan lampirkan media dan tanpa media kalian harus tekannya lampirkan media nah setelah itu kalian pilih kalian mau lewat email atau Gmail biasanya nolong Android itu biarkan Gmail ya Gmail jadi langsung ke Android nah kalian tekan Gmail nah semisal ini kan HP si korban ya atau istri kalian ya atau istri kalian atau pacar kalian ini semisal ini ini semisal HP pacar kalian nah terus kalian masukkan email-email kalian kalian masukkan kubrat semisal ya kalau kubrat di at gmail.com gmail.com nah setelah kalian tulis email seperti ini ini kalian tinggal tekan tanda panah tanda panahnya di pojok kanan atas ya karena panahnya udah tinggal kirim aja ntar itu otomatis pesan-pesannya atau cat-catannya Tuhan dikirimkan semuanya ke email kalian jadi ini semisal ini handphone pacar kamu ya terus ini ada pesan kepada-pesan baru yang pengen melihatkan jadi kalian harus kepada email kalian email kalian masing-masing ya bro setelah itu kalian tinggal tekan tanda panahnya itu panah yang di pojok atas itu otomatis pesan yang sudah terhapus atau riwayat-riwayat ini tuh akan kelihatan semua di email kalian di email kamu ya bro ini kan email kamu kan dulu jadi masuknya ke email kamu lah masa kamu email saya untuk saya tahu oke udah jelas jika kalian kurang jelas kalian bisa komen di bawah video saya tahu nanya-nanya bisa saya mudah-mudahan email saya lelah segera menjawab oke cukup sekian tutorial dari saya ini saya nggak bisa mengirimkan karena ini privacy ya jadi saya nggak berani untuk mempublikasikannya ke publik ya caranya mudah aja ikuti saja cara saya bro ya jadi masukkan email kalian ini kan misalnya terus masukkan ingin kepan kepada kepada email kamu kamu dimasukin terus sudah tinggal kirim taruh beberapa saat masuk pesan dari ini riwayatnya tuh akan terlihat semua tuh saya tidak bisa mencontohkannya karena ini privacy ya bro ya oke cukup sekian jika kata-kata yang belum perkenan mohon maaf saya akhiri wabila kita tinggal di daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih